Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RA periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Kekeduanya resmi mengucap sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RA tahun 2014 sampai tahun 2019 dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di gedung DPR-MPR Jakarta Minggu 20 Oktober 2024 pagi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sadil-adilnya memegang Teguhudi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-urusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Ucap Prabowo dalam acara pelantikan yang turut dihadiri oleh Presiden Ketujuh RI Jokowi-Dodo Jokowi. Adapun Gibran mengucapkan sumpahnya sebagai Wapres RI. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baik dan sadil-adilnya memegang Teguhudi dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-urusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa, ujarnya. Dengan resmi menjabatnya Prabowo Gibran, maka masa pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin resmi berakhir. Tercatat, kepala negara dan setingkat kepala negara kurang lebih sekitar 33 yang terdiri dari negara ASEAN, negara sahabat dan negara-negara mitra ASEAN sudah menyatakan diri untuk hadir. Tentu saja ini sebuah jumlah yang sangat besar membanggakan dan ini sebuah penghormatan yang amat besar bagi kita sebagai bangsa. Ujarnya di Gedung Nusantara, Sabtu 19 Oktober 2024. Acara pelantikan Prabowo Gibran tampak dihadiri oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Wapres ke-6 RI Trisutrisno, Wapres ke-11 RI Budiyono, keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, keluarga Wakil Presiden Hamzah Has. Ada pun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hadir dalam acara tersebut dan diwakili oleh putrinya Puan Maharani. Pemantan Capres Anies Baswedar tampak turut hadir dalam acara pengambilan sumpah atau pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabumi Meraka.